Selamat pagi, siang, sore, malam Tetap semangat, tetap amin Alhamdulillah Kita lanjutkan lagi di minggu online kelima ini Jika sebelumnya sudah belajar tentang emion Kemudian kata kerja, nen, dan kata benda Untuk perluasan dari kata benda Sekarang kita masuk dua tata bahasa lagi Jadi saya hanya akan membuat dua video saja Yang pertama ada gosipta dengan gosipohada Gosipta dengan gosipohada Baik, kita akan mulai pada pembahasan yang pertama Yaitu gosipta Apa itu gosipta? Jadi gosipta ini dilekatkan dengan kata kerja Jadi digunakan saat pembicara itu menunjukkan harapan atau keinginan diri sendiri Atau menanyakan harapan keinginan lawan bicara Kalau dalam bahasa Indonesia sih mau atau ingin Kamu mau pergi kemana? Hari ini kita mau membeli apa untuk makan siang nanti? Nah, mau itu bukan harapan atau keinginan sendiri ataupun orang lain atau lawan bicara Baik, itu mungkin penjelasan pertamanya Jadi gosipta bisa dimaknai mau atau ingin dalam bahasa Indonesia Penggunaannya untuk dongsa, kata kerja Ada pacim Tidak ada Tidak ada konsonan akhirnya Pacim X Maka tada naik menjadi tago Shippo Tada menjadi tago shippo Saya mau naik sepeda Sedangkan sepedanya gak ada Jajon goro tago shippo Waduhu mau naik sepeda Kayak ingin atau harapan saya untuk naik sepeda Tapi nanti kalau ada sepeda mungkin Misalnya Pacim O Berarti ada pacimnya Detta misalkan Detko Shippo Detko Shippo BTS Norero Detko Shippo Saya mau dengar lagu BTS Nah ketika ditambahkan gosipoyo Untuk sebelah kiri dan sebelah kanan ini Tidak ada perubahan dalam pengertian Ada pacim ataupun tidak ada pacim Tinggal ditambahkan gosipoyo saja Yang maknanya adalah mau Tago Shippo mau naik Detko Shippo mau dengar Oke Contoh pertama Undong horel hankiole sa gosipoyo Kata dasarnya apa untuk sada disini Sada ya Sada menjadi Sa gosipoyo Sekarang kita takut bingung Oke Kata dasarnya adalah Sada Kita coret Danya Tinggal ditambahkan rumus Gosipoyo saja Jadi sa gosipoyo Jadi seperti ini Undong horel hankiole sa gosipoyo Saya mau membeli Satu pasang sepatu olah raga Hankiole Berarti satu Sepasang Satu pasang Atau sepasang Oke Contoh berikutnya Bega kopaso Ramion hago Ramion hago Kemudian Geran Dugerel Mandelgo Shippo Selain mandelnya mungkin kita bisa masukkan Mokta juga bisa Moko Shippo Oke Bega kopaso Karena perut saya lapar Ramion hago Ramion itu Mie kan Ramion hago Mie dan Geran duge Dua butir telur Dan mie Mandelgo Shippo Membuat Jadi Saya ingin Atau saya mau Membuat Dua Saya mau membuat mie Dan dua butir telur Atau dengan dua butir telur Karena perut saya lapar Biasanya kalau lapar gitu ya Kita makan Buat Mie yang tadinya satu Karena lapar Jadinya dua Telurnya dua Jadi Bega kopaso Ramion hago Keran dugeerel Mandelgo Shippo Mandelda nya boleh diganti Dengan kata kejalanan Misalkan Mokta Moko Shippo Bisa Atau Kerida Kerigo Shippo Bisa ingin merebus Misalkan sini Moko Shippo Moko Shippo Oke Jadi Bega kopaso Ramion hago Keran dugeerel Mandelgo Shippo Atau Moko Shippo Ini juga boleh Oke Kita masuk pada contoh berikutnya Ini bantuk lampau ya Kita ada dulu Oje Cinggu Jibe Gago Shippo Shio Gago Shippo 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 Biga Nomu Waso Mokas Shio Kemarin Saya Apa Ingin Saya kemarin Ingin Pergi ke rumah Teman Saya kemarin Ingin Pergi ke rumah Teman Gospo Shoyonya Kemarin Eh Ingin Kemudian Tambahkan rumus Bentuk lampau Gospo Tambahkan rumus Shippo Shippo Shimon Ingin Pergi ke rumah Teman Kemarin Tetapi Hujan Terlalu Lebat Jadinya Tidak Bisa Pergi Gitu Jadi Saya kemarin Ingin Pergi ke rumah Teman Tetapi Tidak Bisa Pergi Karena Hujannya Terlalu Deras Niga Nomu Waso Mokas Sayo Oke Contoh berikutnya Adalah Nalsiga Nomu Tawaso Nalsiga Nomu Tawaso Karena Cuasanya Panas Waffle 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 Biasanya Ada Toko kecil yang menjual es krim Jenis-jenis es krim Kemudian ada Ada wafflenya juga Jadi nanti dia buatkan wafflenya Seperti bikin pancake Mungkin Mungkin Tawafel ya Nah Di tengah wafflenya itu Dimasukkan es krim Tiga skup es krim Itu enak sekali Waffle Es krim Boleh dicoba Nalsiga Nomu Dawasa Waffle Es krim Mokas Koyo Saya ingin Lagi jalan ya Bukan lagi jalan Ke kampus Panas Aduh Pengen makan Atau mau makan Waffle Es krim Karena cuacanya Terlalu Panas Atau Karena cuacanya Terlalu panas Jadi saya mau makan Baffle Es krim Ini juga bisa Ya Mokas Koyo Oke Contoh yang terakhir Nail Sigani Semion Nah sebelumnya Sudah belajar tentang Emion Nail Sigani Semion Kalau ada Waktu Besok Besok Kalau ada waktu Odie Gagos Koyo Mau pergi kemana Ingin pergi kemana Ini ga Kemudian Nanya kan Monase Ajikan Kabaso Hanbon Monase Gagos Koyo Jadi Saya ingin Pergi ke Mona Sekali Hanbon Mungkin Dari beberapa Percobaan Hanbon Dulu ya Ingin Pergi ke Mona Sekali Karena Belum pernah Pergi ke Mona Baik Percakapan Yang dilakukan Oleh si ga Ini Orang pertama Orang kedua Ini menggunakan Gagoshipoyo Gagoshipoyo Nail Sigani Semion Nodie Gagoshipoyo Besok Kalau ada Waktu Mau pergi Kemana Saya Mau pergi Ke Mona Sekali Karena Belum pernah Pergi Ke Mona Maka Rumusnya Gagoshipoyo Kata Katanya Adalah Gagada Oke ya Demikian Untuk penjelasan Gagoshipta Yang maknanya Adalah Ingin Keinginan Dari Pembicara Atau Lawan Bicara Oke Jadi ada Satu Atau Dua Orang Yang Berbicara Kita lanjut Kepada Tata Bahasa Berikutnya Nah Kalau tadi Kita belajar Tentang Gagoshipta Ini sekarang Kita masuk Kata Sama Menggunakan Gagoshipohada Kalau tadi Gagoshipta Saja Gagoshipoyo Sekarang ada Gagoshipohada Nah Kalau Gagoshipta Tadi Untuk Orang Pertama Dan Orang Kedua Pembicara A Dan Pembicara B Nah Kalau Gagoshipohada Berarti A Dan B Membicarakan C A Dan B Ngobrol Kemudian Berbicara Tentang Si C Maksudnya Membicarakan Orang Ketiga Kalau Gagoshipta Tadi Untuk Orang A A A B Kamu Mau Apa Semua Ini Bisa Pakai Gagoshipta Nah Ketika Muncul Gagoshipohada Berarti Si A Si B Menceritakan Kalau Si C Ini Misalkan Mau Makan Muffel Tadi Kita Lihat Oke Baik Kata Kerja Contoh Tada Tago Sipo Heyo Tago Sipo Heyo Jadi Mau Naik Sama Mau Naik Ingin Naik Ada Pacimnya Jadi Dekoshipoh Heyo Jadi Mau Dengar Sama Mau Naik Mau Dengar Sama Dengan Goshipta Tadi Tapi Ini Untuk Orang Ketiga Oke Nah Contohnya Andi Sinen Undong Harel Sago Sipo Heyo Berarti Misalkan Ada Contoh Si A Namanya Susi Si B Tuti Misalkan Susi Dan Tuti Berbicara Ngobrol Membicarakan Tentang Si Andi Yang katanya Mau Membeli Sepatu Olahraga Maka Ekspresinya Andi Sinen Undong Harel Sago Sipo Heyo Jadi Tetap Bahasa Indonesia Andi Mau Membeli Sepatu Olahraga Tapi Dalam Kondisi Orang Yang Ketiga Nah Misalkan Tadi Lagi Susi Dan Tuti Ngobrol Lagi Membicara Tentang Adiknya Dong Sengen Wapel Ice Krim Moko Sipo Heyo Jadi Adik Mau Atau Ingin Makan Ais Krim Wapel Misalkan Ngomong Aja Beliin Ais Krim Wapel Dong K Beliin Ais Krim Wapel Dong K Ngomong Terus Susi Dan Tuti Ketemu Iya Dong Sengen Wapel Ais Krim Moko Sipo Heyo Dong Sengen Satang Sago Sipo Heyo Dong Sengen Dong Sengen Apa sih Yang Bulat Kinder Joy Dong Sengen Kinder Joy Sago Sipo Heyo Dong Sengen Kinder Joy Adik Katanya Mau Beli Kinder Joy Yang Bulat Bulat Seperti Telur Contoh Berikutnya Andri Sinen Undong Jang Eso Nong Gurel Hada Nong Gurel Hada Maksudnya Bermain Basket Nah Jadi Mungkin Dua orang A dan B Berbicara Kemudian Si Andri Katanya Mau main Basket Kita keluar Andri Sinen Undong Jang Eso Nong Gurel Hada Menjadi Hago Sipo Heyo Andri Sinen Undong Jang Eso Nong Gurel Hago Sipo Heyo Maka Kita Membicarakan Tentang Si Andri Andri Yang Mau main Basket Di Lapangan Baik Kemudian Contoh yang berikutnya Bumonimen Misalkan Satu kamar Roommate Ada Teman Ngobrol Tentang orang tuanya Bumonimen Uri Bumonimen Damdare Hanguge Oishigo Sipo Heyo Jadi Ibu Orang tua kami Atau orang tua saya Itu mau Datang ke Korea Bulan Depan Damdare Hanguge Oishigo Sipo Heyo Karena orang tua Maka ditambahkan Sisipan Si Yang tadinya Oda Menjadi Oishida Oishigo Sipo Heyo Nah Yang terakhir Ada pecah kapan Nggak Nah Si Jange Gaseyo Mau pergi ke pasar Pergi ke pasar Nih Omoniga Shoppingel Hago Sipo Heyo Jadi Siga ini Misalkan Namanya Budi Si B Namanya Sushi Misalkan Si Budi Nanya ke Sushi Sushi Si Jangge Gaseyo Nih Omoniga Shoppingel Hago Sipo Heyo Si ibunya bilang Harus pakai Gosipta Saja Sedangkan ketika ingin Membicarakan orang lain Orang ketiga Dalam pembicaraan Maka Maka Menggunakan rumus Gosipo Hada Gosipo Heyo Gosipo Ham Nida Baik Demikian Untuk penjelasan Gosipta Dan Gosipo Hada Yang maknanya Adalah Ingin Atau mau Dalam bahasa Indonesia Silahkan Kerjakan Buku Latihannya Kalau Begitu Sama Dengan Yang Sebelumnya Buat Contoh Menggunakan Gosipta Dan Gosipo Hada Masing-masing Gosipta Buat saja Tiga Contoh Gosipo Hada Buat saja Tiga Contoh Gosipta Buat Tiga Contoh Gosipo Hada Buat Tiga Contoh Jika Mau Dibuat Percakapan Silahkan Cukup Tiga Masing-masing Jadinya Enam Jadi Kalau mau Buat Percakapan Tetap Gadana Terhitung Satu Gana Lagi Dua Gana Lagi Tiga Baik Jadi tugasnya Pertama Tadi ada Membuat Lumion Melengkapi Kemudian Yang Nen Tadi Kemudian Gosipta Dan Gosipo Hada Oke Oke Jika Gokipta Ini Lihat Video Ini Terlebih Dahulu Nanti Lihat Yang Sebelumnya Ya Ini Video Yang Kedua Baik Demikian Penjelasan Untuk Kata Bahasa Di Minggu Kelima Ini Semoga Tetap Semangat Semuanya Jaga Kesehatan Jangan Terlalu Stress Jangan Terlalu Banyak Pikiran Karena Pikiran Positif Itu Perlu Kita Tumbuh Kembangkan Terus Jangan Sampai Berpikiran Negatif Karena Menurunkan Imun Tubuh Baik Terima Kasih Jika Ada Kesulitan Atau Ada Permasalahan Silahkan Hubungi Saya Melalui WA Dan Terima Kasih Tetap Semangat Kamsah Hamida